Intro Salam Selamat berjumpa lagi dengan saya Dan kali ini kita akan mendengarkan Firman Allah yang berjudul Jangan menutup pintu Shalom bro dan sis Saya sebagai hamba Allah ingin memberitahu Lalu Romeo dan Yuli ini berkata Memberitahu apa pak? Saya jawab Jangan menutup pintu buat Tuhan Yesus Atau firman Allah bro sis Karena firman Allah itu sudah sangat jelas Ditulis di kitab ayu bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu Setiap orang Nah bro bisa baca ya sama sis nih ayatnya ya Wahyu 3 ayat 20 Demikian punya firman Allah Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jika ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Jelas ya? Nah ini firman Allah Yang bapak menulis Jadi artinya kita harus tahu Bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu hati setiap orang Begitu Jelas ya? Lalu Romeo ini berkata Oh iya ya? Ya memang ada banyak orang itu sengaja pak Tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus pak Ya jadi itu sebabnya mereka menutup pintu untuk Tuhan Yesus pak Atau firman Allah pak Ada juga yang tidak sadar pak Bahwa dirinya itu menutup pintu buat Tuhan Yesus Atau firman Allah pak Gitu pak saya kira pak Saya jawab Nah itulah sebabnya Nah makanya saat ini saya kasih tahu Gitu loh bro ya Ya jadi berbahagialah semua orang yang saat ini membaca atau mendengar postingan ini Ya kenapa? Ya karena orang yang membaca atau mendengar postingan ini kan Berarti ia tuh artinya mendapat kasih karunia Tuhan Yesus bro Atau sis Gitu ya Nah yang tidak membaca atau tidak mendengar ya Berarti belum mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus bro Ya sis Kenapa ya? Karena mereka menutup pintu tuh Bagaimana firman Allah Tidak dibukakan Bagaimana dia bisa mengerti kebenaran ini gitu loh maksudnya Ya jadi artinya mereka belum mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Tentang ini ya kan Karena apa? Ya karena mereka tidak membaca atau tidak mau mendengar kan Nah itu maksudnya Lalu Romeo berkata Oh iya ya Wah puji Tuhan Yesus ya pak Berarti saya termasuk orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus ya pak Karena saat ini saya membaca dan mendengar postingan yang bapak kirim gitu ya pak Saya jawab betul bro Jadi berbahagialah bro Ya Nah Bila bro sudah membaca atau mendengar postingan ini Ya Yang penting bro tuh jangan keras hati Itu saja Pesan saya sebagai ambil Allah Lalu Romeo berkata Oh iya pak Saya mau pak menerima apa yang dikatakan firman Allah pak Saya jawab bagus bro Ya saya kasihan sih kepada banyak orang ya Yang sampai saat ini tuh masih menutup pintu hatinya buat Tuhan Yesus atau firman Allah ya bro Yang disampaikan lewat berbagai cara ya Bukan cuma saya saja kan Nah Mbak Allah di dunia ini kan Mungkin Tuhan pakai Apa Orang namanya siapa Terserah pokoknya Mbak Allah itu Mengirim firman Allah Lewat macam-macam cara saat ini Ya Nah saya juga termasuk di dalamnya Sebagai pemerintah Injil Saya juga mengirim firman Allah Lewat Whatsapp Lewat Facebook Lewat Youtube Lewat TikTok Dan lain-lain bro Gitu Ya Lalu Romeo berkata Oh iya iya Jadi Ada banyak hamba Tuhan yang memang Mengirim firman Allah Lewat media itu ya pak Betul sekali pak Nah orang yang menutup pintu Buat Tuhan Yesus itu Mereka langsung menghapus Kirman Allah yang mereka terima Di Whatsapp itu ya pak Baik itu di grup Maupun Di WA-nya pribadi gitu ya pak Ada yang tidak urusan Gitu ya pak ya Ada yang Yang tidak mau membaca sama sekali Artinya Tleg bebek Ya ada yang malah memblokir Rambak Allah yang suka mengirim firman Allah itu pak Gitu ya pak ya Saya jawab Itulah bro Nah di Whatsapp itu kan ada beberapa cara itu memblokir orang Yang ia tidak suka ya Atau benci Atau dia bunuh Nah saya tahu itu bro Ada orang yang memang membenci Atau membunuh orang tertentu Lalu iya Blokir Whatsapp orang itu Gitu bro Orang itu tidak sadar Bahwa dirinya itu sedang Menutup pintu Buat Tuhan Yesus Atau firman Allah Plus Plus apa Membunuh hamba Allah Yang mengirim firman itu Termasuk saya misalkan Saya mengirim firman Allah Di Whatsapp Di grup Atau di pribadi Tapi orang itu Tutup pintunya Dengan cara memblokir itu Kan begitu Saya ingat bro Bahwa Membenci Itu sama dengan Membunuh Camkannya baik-baik Ini yang bicara Soalnya firman Allah Bukan saya Kalau saya ya Nggak usah percaya gitu Tapi kalau firman Allah Tuhan Yesus yang ngomong Ini pasti benar gitu loh Jadi Membenci Itu sama dengan Membunuh Artinya Sama Nah ini firmanya ya Ada di 1 Yonus 3 Ayat 15 Demikian bunyi firman Allah Setiap orang yang membenci Saudaranya Adalah seorang Pembunuh Manusia Ya Dan kamu tahu Bahwa Tidak ada seorang Pembunuh yang tetap Memiliki hidup yang kekal Di dalam Dirinya Nah ya Nah konyolnya Kalau sudah jadi Pembunuh atau pembunuh itu Orang itu tidak merasa Kalau dirinya itu Jadi pembunuh Itu konyolnya Ya Ya itu memang Tipuan iblis ya Supaya orang itu tidak Apa Merasa bahwa dirinya itu Adalah seorang pembunuh Nah itu ditipu oleh iblis Enjoy aja Jadi orang itu enjoy Senang hidupnya Seolah-olah Tidak Ada yang salah Dalam hidupnya Gitu Tetap melakukan Aktifitasnya Ya kalau orang Itu orang Kristen ya sambil Apa Pelayanan di kerja mungkin Jadi ini dan itu Sambil Megami Gol Ngece maksudnya Nah itu bro Ngeri itu Lalu Romeo berkata Wah Iya ya Wah banyak orang Tidak tahu kebenaran ini Loh pak Dipikir kalau Membunuh itu ya Memakai pisau Gak senjata Atau memakai ratun Dan sebagainya Gitu pak Ternyata Cuma membenci orang saja Maka hal itu sudah disebut Membunuh ya pak Nah saya jawab Itu yang bilang bukan saya loh bro Ya Tapi firman Allah loh Sekali lagi Itu yang bilang bukan saya Tapi firman Allah Saya hanya menyampaikan Apa yang firman Allah Katakan Artinya apa Artinya pasti benar Bahwa membenci itu Sama dengan membunuh Bobotnya sama Maksudnya Jadi jangan pernah Membenci siapapun Meskipun orang itu Mungkin Bagi bro Tidak mengenakan Ya Ya karena Mungkin sering mengirim Firman Allah Ya Yang bernada keras Seperti saya itu kan Firman Allah Yang saya baca sendiri pun Saya Menilai Wah ini Keras sekali ini Kalau orang yang mendengar ini Tidak Artinya tidak siap Usianya mungkin masih Anak-anak Gitu ya Seperti kita katakan Mungkin Dia tidak bisa terima Gitu loh Karena nadanya keras Makanan keras Ibaratnya Untuk orang dewasa Saya Biasa banyak mengirim Kayak gitu lah Saya akan mengikuti Firman Allah saja ya Apa yang saya sampaikan Apa yang Allah ingin sampaikan Saya buat Saya posting Begitu kan Ya itu Itu diantaranya itu Mungkin Saya benci banyak orang Gara-gara juga Mengirim Firman Allah Yang bernada keras Ya Isinya Banyak sekali kan Apa Banyak sekali isinya itu Menegur orang gitu loh Ya Mengingatkan orang Ya itu tapi kan Firman Allah Ya Bukan saya Maki-maki orang kan Ya itu Jadi penerimaannya Masing-masing orang bagaimana Kalau Orang itu Dewasa dalam kerohanian Ya tentu dia malah senang Ya Bersyukur ya Diingatkan Tuhan Yesus Lewat Postingan yang saya buat Tapi kalau anak-anak tadi Kata firman Allah Ya dia malah marah Dia tidak terima dan sebagainya Nah itu anak-anak Gitu loh Tahu ya maksudnya ya Lalu Romeo berkata Oh iya ya Firman Allah itu Tidak berkata ya pak Boleh membenci Kalau Ada apa Apa Jadi intinya Kalau kita membenci orang itu Artinya kita sedang melawan firman Allah Karena membenci itu sama dengan membunuh Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar Agar kita apa Saling Mengasihi Termasuk Orang yang menjahati kita pun Ya Nah orang yang menjahati kita itu Alkitab menyebutnya itu sebagai Musuh Bahasa Alkitab Ya Tapi maksudnya musuh disini itu adalah Orang yang Menjahati kita Ya Pokoknya Menjahati itu kan macam-macam ya Banyak sekali ya Nah itu pun Harus kita Kasihi Bro Ada di Matius 5 Ayat 44 itu Nanti Bro baca sendiri ya Dan Tuhan Yesus sendiri kan Sudah memberi contoh Yakni Beliau tidak membalas Dengan perkataan Atau perbuatan Ketika Dijahati oleh Orang-orang Yaudi Yang tidak Percaya kepada Tuhan Yesus Bahkan Sampai dibunuh Atau disalibkan kan Tuhan Yesus itu tetap Tidak membalas Dengan apa Kata-kata Makian misalkan Atau Apa Kutukan misalkan Tidak Banyak orang kan Kalau ada sesuatu Yang Bagi dia itu Merasa bersalah Lalu dia Mengutuk Nah itu kan Walaupun dia tidak Yang Dijahati misalkan Hanya Mendengar saja Lalu ikut-ikut Mengutuk Nah itu Itu kayak gitu Tapi Tuhan Yesus Tidak Walaupun dia Bukan cuma melihat orang Tapi dia sendiri Mengalami Kejahatan Yang dilakukan oleh Orang-orang Yahudi Pada waktu itu Ya kan Dia tidak membalas Dengan kata-kata Makian Atau kutukan Malah Tuhan Yesus itu Mendoakan Orang-orang Yang berbuat jahat Kepadanya Itu ada di Lukas 23 34 Lalu Romeo Berkata Oh iya Wah Luar biasa Ya baik Nanti kita sambung Pada episode selanjutnya Tuhan Yesus memberkati